Intro Dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang ke-47 pada bulan Oktober ini, Baden Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyelenggarakan beberapa kegiatan bakti sosial kepada warga Batam ke Pulau Nriel. Di antaranya adalah diadakannya pelayanan kesehatan gratis di Rumah Sakit BP atau RSBP Batam Sekupang. Pelayanan kesehatan yang dilakukan pada hari ini meliputi bersih-bersih telinga, operasi bibir sumbing, sunatan masal, dan donor darah. Direktur RSBP Dr. Sigit Rianto mengatakan bakti sosial pelayanan kesehatan gratis ini dilakukan bekerjasama dengan Komunitas Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gojah Mada tahun 1984, Persatuan Dr. THT Batam, dengan melibatkan 15 orang dokter yang didatangkan dari berbagai daerah. Sedangkan warga yang menjadi pesertanya ditargetkan sebanyak 200 orang. Bakti sosial pelayanan kesehatan gratis ini diperuntukkan kepada siapa saja warga Batam tanpa ada persyaratan khusus dan direncanakan akan terus diselenggarakan setiap tahunnya. Setelah adanya bakti sosial ini, diharapkan agar masyarakat bisa memelihara sendiri kesehatannya dengan memperhatikan kebersihan diri dan lingkungannya. Kita bekerjasama dengan Komunitas Alumni Fakultas Kedokteran UBM tahun 1984, dengan Persatuan Dr. THT Batam dan Program Nasional Penanggulangan Kepulian. Tim dokter ada 15 orang lebih dari Batam, dari Jakarta, dari Solo, dari Jogja, dari Lampung. Jadi harapan kami tidak ada yang parah, mencoba untuk mengurangi karena akan harus dibersihkan telinganya. Selama ini kotor, kita bersihkan sehingga lebih bersih. Jadi tidak ada parah. Dari Batam, Kepulauan Nirew, Tim Liputan Fiberata TV, salam juga Pak.